Kalian masih mau dijajah Kalian masih mau dijarah Kalian masih mau ditindas Wahai saudaraku, masyarakatku yang ada di Rempang Saudara saudaraku yang ada di sana, ingat Indonesia sudah merdeka Tetapi kita masyarakat yang kecil Masih tertindas dan belum merdeka Dukungan moral untuk masyarakat di Pulau Rempang Datang dari Panglima Sakti Suku Dayak di Kalimantan Barat Panglima Pajaji Melalui video di akun Facebooknya pada Senin 11 September 2023 Yang mengatakan akan datang ke Rempang untuk membantu warga Kemudian pria bernama asli Agustus Laki ini Juga mendukung masyarakat Rempang Galang Untuk memperjuangkan tanah leluhur Untuk mempertahankan hak mereka Lebih lanjut ia pun menyesalkan aksi para aparat Yang dianggap menyerang masyarakat Seperti diketahui, komentar Panglima Pajaji itu Menyorot soal bentrok di Rempang yang terjadi Pada Kamis 7 September lalu Terkait pengembangan proyek Eco City Rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata Dengan nama Rempang Eco City Di Pulau Rempang Batam ke Pulauan Riau Berujung konflik Warga beramai-ramai melakukan penolakan rencana relokasi Hingga menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pengusahaan Batam Pada Senin 11 September 2023 Aksi yang mulainya damai Berujung pentrokan antara warga Dengan tim gabungan TNI, Polri, Direktorat Pengamanan BP Batam, dan Sarpol BP Negara ini seharusnya mengayomi masyarakatnya Bukan menindas, menjarah masyarakatnya Untuk saudaraku yang ada di Rempang Apapun yang terjadi Karena itu adalah hak nenek moyang kalian Hak kalian Siltumpah darah nenek moyang kalian Jangan mau dijajah oleh penjajah berdarah dini Terima kasih telah menonton!